Dalam video lesen ini, kita akan membincangkan bagaimana mempunyai gambar sebagai background atau referensi di 3D viewport. Biasanya, ketika melakukan modeling atau tersesat lain di Blender, Anda perlu membawa gambar atau gambar ke viewport untuk digunakan sebagai referensi. Sejak Blender 2.8, lebih mudah untuk melakukan ini, karena kita bisa menggunakan objek yang baru baru, yang disebut objek gambar. Objek ini dapat memberikan hampir segala yang kita butuhkan dalam termasuk referensi di 3D viewport. Video ini akan dibincangkan menjadi 3 seksi. Pertama, kita akan membincangkan beberapa metode untuk membuat objek gambar. Pertama, kita akan membincangkan untuk membincangkan setiap fungsi yang diberikan oleh objek gambar gambar. Dan akhirnya, dalam seksi terakhir, kita akan membincangkan bagaimana menambah gambar gambar ke view kamera. Kita perlu membincangkan ini berbeda, karena untuk objek kamera, metode berbeda, karena kita tidak menggunakan objek gambar gambar. Untuk membuat objek gambar gambar di Blender, Anda bisa melakukan ini dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, adalah dengan menggunakan objek gambar ke port 3D viewport. Contohnya, saya bisa membincangkan objek gambar gambar seperti ini. Pilih gambar gambar, dan kemudian mengerakannya seperti itu ke port 3D viewport. Apabila Anda menunjukkan objek gambar, Blender membuat objek gambar gambar ini dari file gambar gambar. Objek gambar gambar akan diposisi dan berorientasi berdasarkan gambar gambar kita. Oleh itu, jika Anda ingin gambar gambar dengan gambar gambar yang benar, contohnya, pastikan Anda melihat gambar 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 yang benar sebelum mengerak gambar gambar. Metode kedua untuk membuat objek gambar gambar adalah dengan menggunakan command Add Object. Anda bisa menuju menu Add menu di sini, atau hanya dengan mengerak Shift-A. Sebenarnya ada 3 lokasi di menu Add Object, di mana Anda bisa membuat objek gambar gambar gambar. Anda bisa melihat kategori gambar gambar di sini. Di menu sub-menu, kita bisa menemukan 2 opsi, Reference dan Background. Dua opsi ini sebenarnya akan membuat tipe objek gambar gambar yang sama. Tidak-tidak adalah setting yang akan mereka memiliki saat dibuat. Tetapi jangan khawatir, setting ini tidak diatur dalam batu. Anda bisa selalu mengubah setting ini kemudian. Jadi Anda bisa mengubah type referensi ke background type, atau vice versa, background ke referensi kemudian tanpa masalah. Jika Anda klik Reference di sini, contohnya, Blender akan meminta Anda untuk pilih file gambar gambar yang Anda ingin menggunakan. Pilih saja gambar yang Anda memiliki di komputer Anda, dan kemudian mencikalkan Button Reference button di sini. Seperti sebelumnya, kita memiliki objek gambar gambar yang terlihat dengan gambar sekarang. Biar saya menghubungkannya untuk sekarang. Tempat terakhir di mana Anda bisa membuat objek gambar gambar adalah di dalam kategori kategori yang terlihat. Dan kemudian mencilih gambar di sini. Mari kita klik ini. Seperti yang Anda lihat, metode terakhir sedikit berbeda. Karena Blender tidak meminta untuk gambar. Ini hanya membuat rectangle ini, yang sebenarnya adalah objek gambar gambar. Kemudian, semua metode ini yang berbicara di sini, akan membuat objek gambar yang sama. tipe objek gambar yang sama. Jika kita pilih objek gambar gambar ini, dan kemudian mencikalkan Editor Properties. Anda dapat melihat sekarang, panel Data Properties ini menunjukkan ikon gambar gambar ini. Jadi ya, objek gambar gambar ini sebenarnya hanya subset gambar gambar gambar. di menu Display As menu. Anda sebenarnya bisa mengubahnya ke objek gambar yang lain. Seperti objek gambar gambar, atau bintang, etc. Tetapi jika Anda menunjukkan gambar ini, Anda akan dapat mengakses parameter ini. Dan juga mencilih gambar yang Anda ingin menggunakan secsion ini. Akan klik buka di sini, dan kemudian mencari gambar gambar. Sekarang kita dapat melihat gambar gambar gambar. Dan juga, melihat bagaimana ikon Data Panel telah mengubah ke ikon gambar gambar ini. Selain satu gambar, Anda juga dapat menunjukkan sekuensi gambar, atau file film, etc. Ini bisa cukup berguna untuk melakukan rotoscoping, contohnya. Sekarang karena objek gambar gambar itu hanya objek, Anda dapat melakukan transformasinya, seperti menggerakannya sekurang, atau menggerakannya, atau menggerakannya. Tetapi saya tidak akan menggerakannya untuk menggerakannya, sehingga itu bisa menggantikan rati gambar gambar, dan juga akan menggantikan penggunaan atau harian besar dari objek. Apa yang harus Anda lakukan di sini, adalah menggunakan parameter harian ini. Jika Anda mengubah harian ke 5 meter, contohnya, harian 5 meter di sebenarnya digunakan untuk menurunkan bagian yang paling lama dari sumber gambar gambar. sebuah width atau height. Jadi apa yang paling lama akan memiliki harian 5 meter. Apa yang sangat bagus tentang objek gambar adalah tangan. Tanpa menggantikan harian besar secara manual, Anda dapat menggantikan harian secara visi, dengan menggerakannya dengan menggerakannya empat ruang. Atau Anda juga bisa menggerakannya seperti ini. Seperti yang Anda sudah melihat, itu selalu menggantikan rati gambar gambar original. Anda tidak perlu risaukan dengan menggantikan gambar gambar. Ini adalah fungsi yang hebat dari objek gambar gambar. Tetapi ada kawasan kecil di sini. Setelah Anda menggantikan ruang atau jangkauan, kadang-kadang Anda perlu menggantikan gambar 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 untuk menggantikan harian besar di sini untuk diupdate. Saya tidak menurunkan ini adalah buruk. Ini hanya perlu waktu untuk diupdate hariannya. Sekarang, satu hal yang Anda harus menggantikan ruang ini adalah bahwa Anda mungkin menggantikan gambar gambar jauh dari lokasi orijennya. Anda melihat dot orange ini. Ini adalah orijen objek gambar gambar. Untuk menggantikan gambar seluruh gambar berdasarkan orijennya, Anda bisa menggunakan nilai offset ini, X, untuk menggantikan horizontal, dan Y, untuk menggantikan vertical. Jika Anda inginkan orijennya di tengah, Anda hanya bisa menggantikan mouse Anda di atas field ini, dan kemudian di Blender, menciptakan backspace akan menggantikan semua input untuk nilai default nilai nilai 0.5, tidak 0. Jika Anda input 0, ini sebenarnya akan menggantikan orijen di bawah di bawah, bukan di tengah. Selanjutnya, kita bisa menggantikan transparensi objek gambar dengan pertama mengaktifikan ini dan kemudian menggantikan nilai transparensi di sini. Saya menjadikan fungsi transparensi ini sangat membantu untuk membuat gambar kurang mengembangkan ketika melakukan modeling. Sekarang, kita akan menggantikan parameter kore objek gambar. Depth adalah untuk menggantikan Depth Sorting, untuk melihat opsi ini dalam action. Mari kita menciptakan kubu. Tunggu di bawah atau di bawah gambar, dan menggantikan yang baru di depan objek gambar. Oke? Sekarang, jika kita melihat gambar dari gambar ini, opsi ini akan membuat gambar terlihat seperti objek 3D di Blender. Ini akan menjelaskan yang di depan nya, tetapi jika kita menetapkan ini ke depan, objek gambar sekarang selalu dikantikan setelah 3D jadi selalu di depan objek lain. jika kita menetapkan ini ke bagian, berbeza akan terjadi. Ini selalu dikantikan sebelum objek 3D lain, jadi terlihat seperti di depan objek lain. Ini hanya menyebabkan atau order bagaimana dikantikan di viewport. setelah 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 setelah. dua di sini maksudnya Anda akan dapat melihat gambar di depan dan juga dari depan depan. Jika kita menetapkan ini ke depan, kita hanya bisa melihat gambar dari depan depan. Jika kita coba melihat objek dari depan depan, akan terlihat tidak terlihat. Yang terakhir adalah kembali, yang berasal yang berbeda dari opsi depan depan. Sekarang tidak terlihat dari depan depan, tapi terlihat dari depan depan. setelah adalah ortografis di sini. Jika ini terlihat dan Anda memiliki viewport di ortografis mode, objek imej akan tidak terlihat. Jadi seperti ini, Anda hanya bisa melihatnya saat di mode perspektif. Setelah adalah perspektif Ini adalah opsi depan depan. Jika Anda memiliki ini terlihat, Anda hanya bisa melihat gambar saat di mode ortografis. Di mode perspektif, gambar akan tidak terlihat. Pilihan terakhir yang terakhir adalah display only axis aligned. Jika Anda memiliki opsi ini terlihat, Anda hanya bisa melihat gambar jika Anda ada di axis viewpoints. Apa yang axis viewpoints ini menyebabkan adalah straight viewpoints seperti front, top, left, right, etc. Jika Anda ada di user view mode, gambar akan menjadi invisible. Ini berguna jika Anda memiliki multiple image referensi. contohnya, sebuah gambar untuk viewfront, sebuah gambar, sebuah gambar, sebuah gambar, sebuah gambar, menyebabkan gambar gambar untuk digunakan di viewpoints cukup mudah. Karena mereka hanya objek, Anda bisa memiliki 90 degrees untuk perpendicular dengan sebuah gambar yang Anda inginkan. Contohnya, jika saya ingin objek gambar ini hanya melihat di viewfront, tekan R untuk rotasi, kemudian X, kemudian type 90, kemudian enter. Dan pilih ini option Sekarang gambar ini hanya terlihat ketika kita di viewfront. Jika kita memiliki gambar gambar yang lain, ia menjadi tidak kelihatan. Oke? Tapi, jika Anda ingin menetapkan gambar dalam gambar kamera, bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, untuk escenario ini, objek gambar ini sebenarnya memiliki gambar sebuah gambar. Jadi, tidak menggunakan gambar gambar yang kita baru saja berbicara. Untuk mengaksesnya, pertama, Anda perlu mencari gambar gambar, dan kemudian, di tab di tab di sini, Anda bisa menemukan gambar gambar. Untuk menambah gambar gambar, Anda perlu mencari gambar gambar ini, menambah gambar gambar di sini. Klik terbuka, dan pilih gambar yang Anda ingin menggunakan. Untuk sekarang, saya akan mencari gambar yang memiliki rasio portrait sebabnya. Ini bagi kita bisa berbicara bagaimana menurutkan rasio gambar kemudian. Kita bisa melihat settingnya sedikit berbeda dari objek gambar. Untuk melihat gambar gambar, dan bagaimana settingnya menyebabkan, Anda harus dalam mode kamera view. Jadi, tekan 0 di numpad. Alfa ini di gunakan untuk menggantikan transparansi gambar. Setelah untuk menggantikan setelah memiliki konsep yang sama dengan setelah gambar gambar. Sekarang, metode frame ini tidak ada di objek gambar. Di objek gambar, Anda bisa memiliki gambar setelah gambar rasio gambar. Sudah tentu, jika gambar Anda tidak memiliki rasio gambar yang sama dengan output render, beberapa setelah akan terjadi. Jika Anda setelah ini fit, gambar ini akan ditunjukkan dengan sepenuhnya tanpa 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 sepenuhnya dengan objek gambar. Salah It's 0 sebagai nombor pilihan untuk menentukan gambar. Dan 4 setting di sini harus menelaskan. Ini untuk memotong gambar. Ini untuk membuat gambar. memasarkan gambar. Dan ini untuk memasarkan langkah. Jika kita memotong kembali ke gambar pengganti, kita bisa melihat gambar image is not visible anymore, because it will only visible when we have the camera view active.